Intro Coba dong, bongkar kepasnya dan bersihkan dulu Perhatikan thermal pastenya, kalau sudah kering, coba anda tambahkan thermal paste karena dengan thermal paste akan lebih membantu dalam proses pendinginan Intro Setelah selesai dibersihkan dan ditambahkan thermal paste kita pasangkan kembali semua komponen yang tadi kita lepas dan tolong diperhatikan ya, pastikan berada pada posisi yang benar Setelah terpasang semua, sekarang kita coba hidupkan laptopnya apakah kipasnya berfungsi atau tidak Dalam hal ini, kita lihat kipasnya positif berfungsi Ini artinya, kipasnya sudah bisa dipakai Apabila kipasnya tetap tidak berfungsi atau hanya berfungsi sebentar saja artinya kita harus menggantinya dengan kipas yang baru Demikian tutorial dari kami, semoga bermanfaat Salam Tata Komposindo, bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!